berapa tahap bu dari hutan terus disini dulu dua tahap dua tahap bu samini ini harus menempuh jarak ada sekitar berapa kilo bu dua kilo lebih dua kilo lebih dua kilo lebih dari hutan sana temen-temen ya dari hutan yang ada di sana itu jalan-jalan kepiasa jalan kepiasa Masya Allah tepi loh ini kebo kan disana bro ada jembatan Iya aku kesana terus aku kerjanya dibiasa aku jalan-jalan kerjanya dipiasa hai 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 ikan-jalan kepiasa ini badai tampu di konjalan kondangan jalan kaki bu Masya Allah olahraga lah beratnya berapa kilo ini kira-kira ada 20 20 ya jadi busam ini harus membawa getah karet ini getah pinus ini ke atas ini kalau ngambil di hutan lebih jauh lagi ya bu ya berarti berapa tahap bu dari hutan terus di sini dulu dua tahap dua tahap tahap yang enggak muat tahap enggak enggak kuat ya Bu ya 6 balen 6 balen busam ini punya anak keempat ya Bu ya yang tiga di Jakarta Bu yang dua di Jakarta Oh yang dua di di Jakarta satu lagi sekolah di SMK SMK mana bu SMK susukan susukan kuliah ada yang ada yang kuliah juga di Jakarta Jakarta ya sambil kerja ya Bu ya kuda sendiri sekolah sendiri dulu ini adalah tumpukan getah-getah pinus milik warga salah satunya salah salah duanya ini dengan Pak Sinton Pak Pak Basir selaku warga sini dan ada Bu Samini yang rencananya hari ini akan eh apa namanya transaksi ya setoran ya setoran getah-getah pinus ke perhutani ya dan rencananya hari ini Pak Pak Basir ini dan Bu Samini ini akan menerima eh bayaran lah istilahnya begitu atau menerima upah dari hasil menyadap getah pinus ini ini sedang menunggu mandor dari perhutani tuh naik ke gunung ini ya ini ada beberapa tumpukan ya ada dari karung atau kandi dan ada dari ember ini seperti ini sekarang berapa tiga berapa 3838 3800 per kilo ini satu karung ada sekitar 40 45 kilo itu bisa dikalikan aja ya temen-temen dan untuk satu ember berapa kilo Pak kira-kira tiga likuran Oh sekitar 23 kilo lumayan ya jadi rencananya Bu Samini dan warga yang menderes getah pinus ini akan mendapatkan bayaran temen-temen sesuai dengan apa yang di Hai dapat ini temen-temen ya Ibu dapat berapa kilo total Bu ya sekitar sedakin kunjil Mas ini ya ini lima lima ini 1234 ini total ada satu kental Bu 100 kilo lebih ya ada satu kental lebih temen-temen ini dikalikan 3800 kurang lebih ya dapat 500.000 Bu enggak enggak 400 400 400.000 ini dikumpulkan dalam waktu setengah bulan Bu setengah bulan teman-teman dan perjuangan untuk membawa getah-getah pinus ini ke penampungan ini tuh enggak mudah Ibu Samini harus menempuh jarak ada sekitar berapa kilo Bu dua kilo dua kilo lebih dua kilo lebih dua kilo lebih dari hutan sana temen-temen ya dari hutan yang ada di sana itu hutan pinus tuh di sana itu sekitar dua kilo dan Ibu Samini ini harus menggendong getah-getah pinus ini temen-temen Masya Allah Oh ya getah-getah pinus yang akan dijual ya tuh Hai selnya papa pedong teluk pedong teluk Hai suka nonton itu bu ya di sini ada jaringan itu saya pakai Wifi Oh pakai Wifi Oh luar biasa ini Ibu sudah kemajuan bu hahaha dulu saya pernah kesini apa ya meliput dusun ponsel teman-teman dan saya itu dikira sales teman-teman tanpa warga sini ya sales penipuan tapi Alhamdulillah saya jelaskan dan mereka mau memahami dan mengerti ini ini aktivitas pagi hari Hai seperti ini kondisinya Masya Allah you ibu rumahnya mana bu bawah ini mau kemana hajatan Oh kondangan nyumbang tebih kemawi jalan bu jalan berapa kilo ini dari sana ada lima kilo eh enggak ya ya dua kilo lebih ya kerja juga jalan di sana jalan jalan ke piasa juga aku jalan jalan ke piasa Masya Allah tebih loh ini kerjanya di piasa Oh rewang jalan terus ya berapa kilo itu dari sini ke piasa itu ada empat kilo lebih itu bu ada ada bu lima kilo kayaknya sekitar lima kilo ya sekitar lima kilo orang-orang di pegunungan itu tenaganya luar biasa ya Bu ya ini naik gunung loh jalannya terjala banget ini naiknya temen-temen kalau bukan apa ini kalau led dari kamera mungkin enggak begitu jelas naiknya tapi aslinya ini naik apa loh Masya Allah ya ada yang gampang ada yang enggak ada yang enggak ya rutinitas wanita-wanita di pegunungan dan aktivitas serata rutinitas warga disini yang ini mau mendapatkan apa-apa namanya mau setor ketah pinus dan hari ini mau mendapatkan bayaran ya dari hasil menyadat ketah pinus ini dan kita juga melihat Bu siapapun namanya Bu Bu Ratinum ini naik gunung mau rencananya mau kondangan ya kalau bahasa sini itu nyumbang ya Bu ya seperti ini luar biasa dan suasananya disini tuh bisa temen-temen denger dengar ya sepuntel Pak mandor oleh gawani sepuntelnya gue sepuluh ibu ini 16-16 mau mepak busuan makasih mau ngomongin makasih mau ngomongin makasih mau nama-nya udah cuma potongan nggak nanti kecilo nanti kecilo sih gila hah ha suka yang malam ini ini jam berapa bu diambilnya nih kira-kira jam 11 siang masih lama ya ini baru jam sekitar jam 8 pagi dan ini menunggu sampai siang mungkin enggak tentu juga teman-teman ya ini mau diambil jam berapa atau pihak dari perhutani ini naik ke gunungnya setorannya kadang-kadang bisa kari daerah Oh adang-adangnya urutan Oke teman-teman jadi seperti ini ya kira-kira ya gambaran kehidupan warga di pegunungan ini di Desa Kemawi kecamatan Soma Gede Kabupaten Banyumas Jawa Tengah teman-teman aktivitas atau rutinitas ibu-ibu wanita-wanita hebat dan bapak-bapak penyadap getah pinus yang mau menyetorkan getah atau hasil-hasil penyadapan mereka ya getah pinus ini jangan lupa subscribe like dan komen sekian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati